Bab 821 Memohon bantuan pada Master Keempat kepala keluarga tampak bersalah Maaf, Tuan Apex, kekuatan kami tidak cukup, tidak bisa memusnahkan Rekah Mohon pada Old Master untuk mengambil tindakan secara pribadi dan bunuh Rekah Tuan Apex berkata Um, aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada Old Master, kalian tunggu kabarku Oh iya, kalian yakin tidak ada orang lain yang melihat surat kuasa ini kan? Alika dan yang lainnya segera menganggup Aku bersumpah, tidak ada orang lain yang melihatnya kecuali kami berempat Jika ada sedikit saja berbohong, maka akan disambar petir Tuan Apex menganggup Um, baguslah, Tuan Apex pergi dengan tergesa-gesa Yang tidak dia ketahui adalah sejak dia masuk ke dalam keluarga Wis Dia telah diawasi oleh sebuah bayangan hitam Tuan Apex sedang terburu-buru Datang ke jalan Basling di pusat kota Midgard Setelah melihat sekeliling Dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya Dia masuk ke sebuah rumah besar bernama Lepalais Lepalais ini adalah base camp master Bisa memiliki sebuah mansion di area tanah orang kaya ini Menunjukkan betapa besarnya kekuasaan sang master itu Tentu saja, sebidang tanah ini tidak ada artinya Jika dibandingkan dengan seluruh bangunan Lepalais ini adalah bangunan antik Bagian atap emas yang ada di dalamnya Sudah sangat berharga Tuan Apex baru saja berjalan masuk Dan bayangan hitam yang telah mengikutinya secara diam-diam Saat ini baru berjalan keluar dan meregangkan pinggangnya yang malas Anjing ini benar-benar kaya Tunggu setelah aku gerebek rumahmu Angkut bagian atap yang mengandung emas sudah bisa menghasilkan banyak uang Bayangan hitam ini bukan orang lain Tetapi pimpinan umum, Greedy Wolf Dia diperintahkan oleh Recha untuk memantau setiap pergerakan For Big Family Dia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Recha tentang hal itu Recha, bagus sekali, terus bertindak sesuai rencana semula Sebenarnya, Recha sudah tahu sejak lama Jika dirinya langsung meminta For Big Family mengeluarkan surat kuasa Mereka pasti tidak akan memberikannya atau memberikan yang palsu Lagi pula, surat kuasa itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidup mereka Jika beri kepada dirinya, mereka pasti akan mati Jadi Recha hanya mengambil rencananya dan mendorong perahu mengikuti air Biarkan mereka mencari pemilik surat kuasa untuk meminta bantuan Sekarang, ekor rubah tua itu akhirnya muncul Jika tidak salah tebak, Master D. Lepalais itu adalah jurubicara Golden Triangle Master Tuan Apex Mengulurkan tali yang panjang untuk menangkap ikan besar Setelah memasang tali pancingan yang begitu panjang Akhirnya menangkap ikan besar ini Setelah banyak peninjauan, Tuan Apex akhirnya memasuki ke kedalaman Lepalais Dan bertemu dengan masternya, Old Master Dia adalah orang tua dengan pelipis putih di kedua sisi dan sedikit gemuk Di paruh kedua hidupnya, dia makan vegetarian dan melantunkan doa sepanjang hari Tetapi aura pembunuh yang dipancarkan di antara alisnya masih membuat orang bergidik Di depannya, Tuan Apex tidak berani berkutik Setelah Old Master selesai membaca kitab suci buddhist Barulah meliriknya, ada apa? Tuan Apex segera berlutut, melakukan tiga sujud dan sembilan hormat terlebih dahulu Leluhur Old Master adalah keluarga kerajaan Sampai sekarang masih mengikuti aturan leluhurnya Setelah bersujud, Tuan Apex menceritakan apa yang terjadi Dan memberitahu Old Master secara spesifik Master yang selalu kokoh seperti gunung Tidak bisa lagi tetap tenang setelah mendengar perkataan Tuan Apex Kedua lengannya sedikit gemetar Tidak disangka, surat kuasa yang hilang tahun itu ternyata ada di tangan For Big Family Surat ini telah disembunyikan di sisinya selama bertahun-tahun dengan aman Dirinya bahkan tidak menyadarinya Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya dan seluruh keluarga Scott jika surat kuasa ini bocor Old Master tidak sabar berkata Dimana surat kuasa itu, Tuan Apex, aku sudah membakarnya Old Master, apakah For Big Family ini mengungkapkan isi surat kuasa itu Tuan Apex menggelengkan kepalanya Tidak, hati Old Master yang tidak tenang Akhirnya merasa lega Hei, seumur hidup terkenal sebagai pahlawan Hampir saja hancur semuanya Tuan Apex berbisik Master, For Big Family ingin kamu mengambil tindakan membunuh reja Kamu lihat Bab 822 Silakan bekerja sama dengan penyelidikan kami Old Master menghela nafas dan berkata Sekarang reja pasti sedang memperhatikan masalah mendesak di For Big Family Kalau aku sekarang bertindak, reja pasti akan mencurigai aku Jadi, aku tidak boleh bergerak dulu untuk sementara waktu Begini saja, kamu biarkan For Big Family kabur malam ini Aku akan kirimkan orang untuk bertemu dengan mereka Harus bawa mereka pergi Rahasia seperti ini tidak boleh diketahui oleh orang lain Tuan Apex merasa ketakutan Karena dia tahu kalau maksud bawa pergi dari Old Master adalah pergi ke neraka Sungguh kejam, For Big Family merasa putus asa ketika mengetahui kalau Old Master mau mereka kabur dan keluar dari kota Bahkan Old Master tidak berani mengambil tindakan terhadap reja Ay, usaha keras mereka selama ini di Midgard langsung dihancurkan begitu saja Ya sudahlah, sekarang bisa pertahankan nyawa ini juga sudah termasuk lumayan Selama masih hidup, berarti masih akan ada banyak kesempatan lagi Pada malam itu, For Big Family bergegas membereskan beberapa properti mereka Kemudian membawa keluarga mereka dan barang-barang berharga Lalu keluar dari Midgard Untuk menghindari pergerakan yang terlalu besar dan membuat reja tahu For Big Family berpencar ke segala arah dan melewati jalan kecil Alika dari keluarga Wyss adalah yang pertama tiba di garis perbatasan timur Dia menatap kembali Midgard yang ramai dengan suasana hati yang berantakan dan rasa tidak rela Ay, tidak tahu apa masih ada kesempatan untuk kembali ke Midgard lagi dalam kehidupan ini Dia menyingkirkan pikiran yang kacau itu dan terus menyetir Tetapi di depannya tiba-tiba muncul teriakan marah, berhenti, siapa kamu? Alika terkejut dan langsung menginjak pedal rem dengan kuat Sialan, kenapa masih ada orang di perbatasan pada jam selarut ini? Dan pemandangan berikutnya membuat diri dia merinding Di rerumputan depan, sebuah kegelapan bergerak Dan satu persatu sosok bermunculan, berdiri dan menyerupai awan hitam Dan berjumlah sekitar 2-3 ribu orang Mereka mengenakan seragam kamuflase, bersenjata dan sangat kuat Di waktu selarut ini dan di perbatasan yang sepi seperti ini Bagaimana bisa ada begitu banyak tentara lagi bersiaga untuk menyergap? Pemimpin pasukan berjalan kemari Membuka pintu mobil Alika dan berkata, turun Alika turun mobil dengan ketakutan dan berkata Halo, kami, kami sedang pindah rumah Pemimpin pasukan mendengus dan berkata, pindah rumah di tengah malam seperti ini Alika menjelaskan, R, kami, kami sedikit tergesa-gesa, tolong biarkan kami pergi Selesai bicara, Alika mengeluarkan sebuah kartu bank dan meletakkannya ke dalam saku pemimpin pasukan dengan hati-hati Dan siapa bisa sangka, pemimpin pasukan menepis tangan Alika dan berkata Berani-beraninya kamu menyuap petugas dengan terang-terangan begini Tindakan seperti ini tidak bisa dimaafkan Kalian datang dan kendalikan mereka Para tentara bergegas maju dan mengendalikan Alika beserta keluarga Wiz Alika sedikit ketakutan dan berkata Aku, aku mengaku salah dan tidak akan berbuat begitu lagi Mohon Anda, mohon Anda berikan aku satu kesempatan lagi Aku, aku anggota keluarga Wiz, kami juga ada keluarga di dalam tentara Pemimpin pasukan mendengus dan berkata, Alika dari keluarga Wiz Alika mengangguk dan menjawab, iya, salah satu for big family di Midgard, keluarga Wiz Senyuman pemimpin pasukan semakin dingin Lalu berkata, kalau begitu, aku semakin tidak bisa membiarkan kamu pergi Alika, kami mencurigai kamu dalam pembunuhan jenderal dan menggelapkan aset dia Silakan bekerja sama dengan penyelidikan kami Apa, seluruh anggota keluarga Wiz seperti tersambar petir Membunuh jenderal, tuduhan seperti ini terlalu berat sampai bisa menghancurkan orang hidup-hidup Alika sibuk menjelaskan, tidak, kami tidak melakukannya Kamu jangan asal omong kalau tidak ada bukti Pemimpin pasukan membalas, mau bukti, baik, aku tunjukkan kalian buktinya Bawa ke mobil, Alika dan anggota keluarga Wiz ditutup matanya Dibawa ke jeep militer di sebelah dan melaju pergi Setelah sekitar 10 menit, mobil akhirnya berhenti Penutup mata seluruh anggota keluarga Wiz akhirnya dilepas Dan semua anggota keluarga Wiz membeku di tempat setelah melihat keluar mobil Karena mereka telah dibawa ke depan makan Wolfei Bab 823 Pemakaman untuk saudara Tentu saja, bukan ini yang terlihat menakutkan saja Yang paling menakutkan adalah kuburan Wolfei yang sudah digali keluar pada saat ini Dan di atas peti matinya ditutupi dengan bendera nasional berwarna merah cerah Puluhan ribu prajurit tentara menyelimuti hampir 10 km persegi di lapangan dekat kuburan Dan pemandangan seperti ini bisa dibilang cukup spektakuler dan megah Dan kepala keluarga dari tiga keluarga lainnya juga sudah diundang lebih awal Dan sedang bersujud di depan kuburan Wolfei dengan wajah penuh ketakutan Apa, apa yang sebenarnya terjadi? Wolfei sebelumnya memang pernah menjadi tentara Tetapi seharusnya tidak sampai ditutupi oleh bendera negara setelah mati Apalagi dihadiri oleh puluhan ribu prajurit dalam acara pemakamannya Dan setelah dipikirkan kembali, pemimpin pasukan yang baru saja menangkap mereka Mengatakan kalau mereka telah membunuh jenderal Jangan-jangan, Wolfei adalah seorang jenderal Kesadaran seperti ini membuat seluruh anggota keluarga Wiz ketakutan Aku sudah lama menunggu kalian Sebuah suara yang terdengar dingin tiba-tiba muncul dari belakang mereka Dan membuat anggota keluarga Wiz gemetar ketakutan Mereka menoleh ke belakang dan melihat Recha sedang melangkah kemari Di bawah cahaya bulan, wajah Recha terlihat kejam dan menakutkan Alika dengan gemetaran berkata, semua ini kamu yang melakukannya Recha tersenyum dengan gembira dan berkata, puas dengan semua ini Alika menjawab, kamu, kamu sebenarnya siapa, kenapa? Kenapa bisa menggerakkan puluhan ribu tentara dan mengadakan pemakaman negara untuk Wolfei? Di saat ini, pimpinan umum, Greedy Wolf, berlari ke atas dan memberi laporan Master, semua hal yang diperlukan dalam pemindahan kuburan sudah disiapkan Apakah langsung memulai upacara pemindahan kuburan? Recha mengangguk dan berkata, iya, apa? Alika seperti tersambar petir dan seluruh badannya gemetar Master di depan dia adalah seorang master yang memimpin tiga pasukan militer Dan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi Ya, ya Tuhan, kenapa, kenapa kita bisa sampai memprovokasi master? Masih mending memprovokasi Raja Neraka Sampah seperti Wolfei ternyata adalah prajuritnya master Rasa terkejut, rasa bersalah dan rasa yang rumit bercampur aduk semua Kalau, pada saat itu diri dia tidak meracuni Wolfei dan menikahi dia Status dia sekarang pasti sudah melebihi For Big Family puluhan ribu kali lipat, kan? Bodoh, sungguh bodoh, aku benar-benar bodoh Alika menangis tertawa dan berteriak berkali-kali seperti orang gila Recha berteriak dengan marah Diam, jangan ganggu istirahat saudaraku Begitu Recha membuka mulut Alika langsung terdiam dan tidak berani melawannya Pergi sekarang dan angkat peti mati itu Alika berjalan ke arah peti mati dengan tatapan kosong Seperti sudah kehilangan arwahnya Recha juga berjalan ke depan peti mati Wolfei Dan menumpahkan sebotol anti racun ke sebelah peti mati Mata Recha memerah dan berkata Saudara, kita pindah rumah sekarang Kali ini, aku cari tempat yang bagus untuk kamu Biar kamu bisa istirahat dengan tenang Angkat peti mati puluhan ribu tentara berteriak bersamaan Selamat tinggal Jendral Alika, Bram, Octavian dan Yonya Kyle Dengan susah payah mengangkat peti mati seberat lebih dari ribuan pon Tetapi, hati mereka lebih berat dari itu semua Karena setelah selesai mengantar Wolfei Akan tiba giliran mereka berempat untuk pergi juga Setelah lebih dari satu jam Mereka akhirnya tiba di kuburan delapan treasures Kepala keluarga Four Big Family sudah kelelahan dari awal Fisik dan mental juga sudah capek Recha membakar dupa dan berkata Saudara, istirahat dengan tenang ya Aku akan buat manusia berdosa ini ikut pergi untuk menemanimu Alika tidak pantas bersamamu Setelah dia sampai di bawah Biarkan dia menjadi pelayan saja Dan tiga orang lainnya Biarkan jadi budak saja Tatapan Recha menyapu ke arah kepala keluarga Four Big Family Dan mental mereka langsung hancur Menangis dengan pahit Dan tidak terlihat seperti seorang kepala keluarga lagi Recha berkata Kalian bunuh diri dan ikut saudara aku Kalau tidak Aku akan habiskan Four Big Family sampai ke akar-akarnya tanpa sisa Bab 824 Tunangan Recha Habiskan sampai ke akar-akarnya Untuk mempertahankan keturunan mereka Kepala keluarga dari Four Big Family terpaksa mengorbankan diri mereka Mereka mengangkat pedang katana Menundukkan kepala dan membelah perut mereka Malam yang dinodai darah Sungguh suram dan menyedihkan Masuk ke dalam peti Saudara Kamu sudah bisa istirahat dengan tenang Semoga jenderal bisa tenang Keluarga Scott di Midgard Di kediaman Old Master Old Master menyadari Kalau orang yang dia kirimkan untuk menyambut Four Big Family Tidak berhasil bertemu dengan kepala keluarga dari Four Big Family tersebut Dan membuat dirinya sedikit kebingungan Dia bergegas mencari Tuan Apex untuk menanyakan situasi sebenarnya Tuan Apex dengan jujur menjawab Master, aku juga baru saja menerima kabar kalau Recha mempercepat pemindahan kubur Wolfei Kepala keluarga dari Four Big Family dipaksa bunuh diri di depan kuburan sebagai cara minta maaf Old Master menghela nafas dan berkata Aku tidak sangka kalau orang itu bertindak lebih cepat daripada kita Oh ya, kepala keluarga Four Big Family ada menyebutkan namaku? Tuan Apex menggelengkan kepala dan menjawab Aku masih belum tahu Ekspresi Old Master penuh dengan kekecewaan dan berkata Aih, kalau begini, aku semakin tidak bisa mengusik Recha secara langsung Kalau Four Big Family tidak menyebutkan namaku Dan aku malah mengusik Recha Hal ini sama saja dengan mengekspos diriku dan memancing dia untuk mencurigaiku Tapi, Recha tidak boleh mendapatkan tempat berpijak di Midger Dia adalah sebuah risiko yang besar Dan aku tidak akan merasa tenang kalau dia berada di sini Oh ya, aku dengar Recha ada hubungan dengan keluarga Valkyrie di Midger Kamu sudah selidiki hal ini Tuan Apex sibuk menganggup dan berkata Iya, aku sudah selidiki hal ini Recha memang merupakan salah satu dari tiga orang paling berkuasa di Midger Putra terbuang dari keluarga Valkyrie Dia juga memiliki tunangan pada waktu dulu, Melinda Johar Melinda juga merupakan bagian dari tiga orang paling berkuasa Keturunan langsung dari keluarga Johar Old Master termenung, lalu berkata Tidak diherankan lagi kalau dia berasal dari keluarga besar Gen dalam dirinya memang luar biasa Tanpa dukungan dari keluarganya saja dia bisa tumbuh sampai ke tingkat seperti ini Tapi, kekuatan dia saat ini masih tidak ada apa-apanya di hadapan tiga orang paling berkuasa Menurut kamu, kalau membuat keluarga Johar tahu soal Recha Putra terbuang dari keluarga Valkyrie membatalkan kontrak pernikahan secara publik Dengan alasan anggota keluarga Johar tidak pantas bersama dirinya Apa keluarga Johar akan mulai mengusik dia dan mengeluarkan dia dari Midger? Tuan Apex langsung menganggup dan berkata Master, aku sudah tahu harus berbuat apa sekarang Old Master menganggup dan berkata Hem, pergi sekarang Keluarkan dia dari Midger secepat mungkin Aku juga akan berjumpa dengan keluarga Valkyrie dari Midger Dan meminta mereka untuk tidak membantu dia Tuan Apex pergi dengan senyum sinis di wajahnya Keluarga Johar, itu adalah salah satu dari tiga orang paling berkuasa Dan kekuatan mereka nomor dua setelah Old Master For Big Family paling hanya sebatas, keluarga besar Dan tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang paling berkuasa Recha memang sudah berhasil menumpaskan keluarga besar Tetapi apa pantas dia menjadi lawan dari orang yang paling berkuasa Yang sudah memiliki akar yang mendalam Jangan bercanda Pada malam itu juga, Tuan Apex langsung menyebarkan berita itu dengan cepat Putra terbuang keluarga Valkyrie di Midger, Recha Valkyrie Telah membatalkan pernikahannya dengan Melinda dari keluarga Johar secara terbuka Dan mengatakan kalau keluarga Johar adalah keluarga kecil Dan tidak pantas bersama dirinya yang sekarang Begitu berita ini tersebar, seluruh kota langsung menjadi gempar Recha sekarang sudah menjadi sombong dengan tidak masuk akal Dan merasa dirinya sudah hebat setelah menghabisi For Big Family Apa dia tidak sadar kalau di luar sana masih banyak orang yang lebih kuat dari dia For Big Family tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang paling berkuasa seperti keluarga Johar Jangankan kekayaan keluarga Johar yang tidak ada batasnya Bahkan keturunan langsung dari keluarga Johar juga berpangkat jenderal Dan bukan sosok yang bisa disinggung oleh Recha Ditambah lagi, Melinda sangat cantik Dan merupakan salah satu wanita tercantuk di Midger Kalau Recha sampai mengambil inisiatif untuk membatalkan pernikahan Dia akan menjadi bahan tertawa bagi semua orang Membuat gempar semua ini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri Orang yang paling berkuasa di keluarga Johar Semua anggota keluarga Johar sedang berkumpul dan menikmati makan siang Begitu Melinda mendengar berita ini Dia langsung marah besar dan membanting mangkok dan sumpitnya di atas meja Lalu berdiri Ayah, putra buangan itu adalah sampah masyarakat dan bajingan Bahkan tidak pantas untuk membawa sepatuku Berani-beraninya dia ambil inisiatif untuk batalkan pernikahan ini Ini sudah sangat keterlaluan Aku, aku ingin bunuh dia untuk meredakan kebencian ini Bab 825 Recha mau membatalkan pernikahan Ayahnya Melinda Yang juga berarti kepala keluarga dari keluarga Johar Aditya Johar berkata Duduk dan makan Seekor serangga yang tidak ada nilainya Tidak pantas mengganggu suasana hati kita saat makan Semua anggota keluarga Johar tertawa Betul juga Hanya seorang putra buangan saja kok Tanpa dukungan keluarga sama saja seperti sampah Bahkan sama sekali tidak pantas untuk mempengaruhi suasana hati mereka Melinda hanya bisa duduk terpaksa Dan kembali makan dengan ekspresi cemberut Setelah selesai makan Aditya kembali berkata Melinda, bawa beberapa orang pergi kasih dia pelajaran Dan kami keluarga Johar yang duluan berinisiatif membatalkan pernikahan Bukan dia Melinda sibuk menganggup dan menjawab Tenang ayah, urusan ini biar aku yang tangani saja Hanya seekor anjing Tapi berani bertingkah seenaknya Aditya menjawab Hmm, segera pulang setelah beri dia pelajaran Jangan sampai mengganggu usaha keluarga kita Di SBS media Reka, lebih baik kamu jelaskan padaku ada apa sebenarnya dengan berita ini Tokya dengan ekspresi cemburu menyerahkan ponselnya pada Reka Ada apa? Reka menerima ponsel itu dengan rasa ingin tahu Dan dia langsung terkejut begitu melihatnya Ini adalah berita berjudul Reka berinisiatif membatalkan pernikahan dengan Melinda dari keluarga Johar Reka berusaha mengingat kembali Dirinya memang sudah ditunangkan dengan seorang wanita sebelum lahir Tetapi dirinya tidak pernah bertemu dengan wanita itu Kalau kali ini tidak diingatkan kembali oleh Tokya Dia mungkin sudah melupakan tentang hal ini Reka langsung sibuk menjelaskan Tokya, kalau kamu tidak membahas tentang hal ini Aku pasti sudah melupakannya Aku pernah dengar dari orang lain Kalau aku memang sudah bertunangan sebelum lahir Tapi aku tidak pernah bertemu dengannya Bahkan tidak pernah mengakui statusnya sebagai tunangan aku Tokya menjawab Kalau begitu kenapa kamu tiba-tiba teringat dengan pertunangan ini? Reka menjelaskan kembali Bukan aku yang buat berita ini Aku tebak ini ada orang yang sengaja menyebarkan rumor seperti ini Benarkah? Reka menjawab Tentu saja benar Sejak kapan aku pernah berbohong padamu? Ekspresi Tokya akhirnya sedikit melunak dan berkata Untung penjelasanmu masih masuk akal Reka tersenyum dan berkata Tokya, di hatiku Kamulah gadis yang paling cantik di dunia ini Aku tidak mungkin jatuh hati pada wanita yang hanya bisa berdandan dan vulgar Di saat Recha sedang berbicara Tiba-tiba terdengar suara gedoran di luar pintu Dan suara wanita yang sedang memaki Ada apa ini? Reka langsung meraih tangan Tokya dan berjalan keluar Di aula kantor, seorang gadis sedang menghancurkan kantor dengan arogan Semua staf kantor menjauh dari wanita ini dengan ekspresi ketakutan dan tidak berani menghentikannya Gadis ini berpakaian mewah, memiliki aura yang anggun, bahkan penampilannya bisa menandingi Zeus Tetapi perilaku dia yang kasar sangat kontras dengan penampilannya yang cantik Hentikan Reka dengan marah berkata Siapa kamu? Kenapa datang sini dan buat masalah? Gadis itu berkata Aku adalah Melinda dari keluarga Johar Cepat panggil keluar anjing bernama Reka itu Ternyata dia adalah pasangan Reka yang pernikahannya dibatalkan Melinda Melihat dia yang memang tidak mengenal Reka Tokya akhirnya menghela nafas lega Reka tidak membohonginya Reka berkata Aku adalah Reka yang kamu cari Kamu Melinda menatap Reka dari atas sampai ke bawah Lalu mendengus dan berkata He hei, dengan penampilan seperti kau, aku rasa susah untuk mendapatkan istri Dan kau malah berani mengumumkan pembatalan kontrak pernikahan dengan keluarga Johar dengan terbuka Benar-benar tidak tahu diri Reka dengan dingin berkata Kamu sekarang sedang memohon padaku untuk berkomitmen pada kontrak pernikahan denganmu Maaf, kamu tidak pantas bersamaku Sialan Melinda langsung marah besar Aku yang seorang putri dari orang paling berkuasa keluarga Johar Tidak pantas bersama kamu yang seorang sampah dan orang kampung Ini adalah penghinaan terbesar bagi Melinda Terima kasih telah menonton!